Terima kasih Colress bukan Kameo Colress masuknya ke Core Story Kalau yang Kameo tuh Grimsley Karena Grimsley gak masuk ke Core Story Dia cuma kayak Jasmine gitu Numpang lewat, ngasih item Kalau Colress ada hubungannya kan Zumaril ini juga bagus Sludge Bomb tapi jadi super efektif Karena disini udah ada Faerie Jadi dia masuk Faerie Nah itu masih gak aneh ya Si Flynn, liat Pokoknya ngaco dia Gue inget banget Apinya cuma dua Rapidas dia bawa ya Rapidas, Magmortar Eh bawa Infernape gak? Rapidas, Infernape Ya itulah Padahal bisa aja kan dia Houndoom, Infernape, Magmortar, Rapidas Bisa loh Tapi gak mau dia begitu Oh iya dia ada Lopuni sama Drifblim Nah itu dua tuh Oh berarti dia gak bawanya Magmortar Magmortarnya di postgame Bener, di Battle Frontier tuh nanti Si Flynn sama Faulkner Magmortar sama ini Electifier berdua tuh Kanan kiri Oh Bertha ya Yang nenek-nenek ya Dia bawanya Hippodon Gliscor gitu-gitu ya Hippodon Gliscor Oh ini double battle nih Kita konten lagi BDSP terus aja Nge-push BDSP dulu Biar cepet beres Biar nanti konten yang lain bisa masuk Sama nunggu PTCG live Baru nanti gue cover deck-deck profile lagi PTCG live Terus Unite Ntar Desember Mulai lagi Tapi sekarang sampe Desember awal lah Kontennya BDSP semua Legendary Ramana Spark Shiny Hunting Lalalala Semuanya BDSP Ini gimana caranya ke Sonoh Wih Ada jalan rahasia guys Gue suka sih animasi surface Bagus banget anjir Airnya realistis sekali ya Rose Red tuh baru muncul disini Sama kayak Magmar Magmar sama Electabusnya udah ada dari dulu Magmortar Emang Electifier disini Rhyperiornya baru disini Makanya gate 4 ini salah satu menurut gue penting Karena Evolusi-evolusi itu Pada nonggol disini Sailor Sailor Lagi Sailor Sailor Wits Pearl Rizky Welcome Rizky Aliva Ramda Emang katanya lucu Setelah lah Kayaknya iya dong Emot-emot membership mah Itu gue yang bikin sendiri Aku ilah Lo biar cepetan season X Selain pake Magby yang ada flame body Pake 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 kenapa Nggak ada Harus pake yang flame body Jadi kalau lo gak ada flame buddy ya Kayak gue akhirnya menyerah Menetaskan Si siapa? Happy ini tuh akhirnya gue taruh lagi di back Eh di back di PC ya Karena menurut gue gak penting juga Terus lama netasnya Jadi ya sudah lah Kan gak jelas kan Sailor di tengah-tengah laut Bawa macok buat apa coba? Aneh Serem gue Aduh bentar lagi den Sabar den Teori snorluck Kenapa teori snorluck nih? Kenapa tiba-tiba snorluck nih? Kenapa tiba-tiba chat gue rame emoji snorluck nih? Ada apa nih? Camerap atau makargo magma armor Nah itu juga bisa Tapi disini dimana ya Camerap sama makargo ya Mohon maaf Disini nyari flame buddy Susah lah Gak bisa ya Pause game lah Gue masih banyak banget ya Belum victory road nih Untung lo gak bilang pake talon flame Flame buddy Atau koalosal Gue sambit kalo ngomong koalosal Gabut ya kalian ya Sama saya juga gabut nih lagi lawanin trainer Sumpah Gabut banget bang Itu emote urshifu pengen gue ganti tuh jelek tuh emote urshifunya Masalahnya belum ketemu emote urshifu yang bagus Waduh deh Sulap deh gini-gini deh Oke Waterfall Pake siapa? Bibare lagi Astagfirullah Gak ada Harga dirinya Oke Teman-teman semua Kita sampai di depan pintu gerbang neraka ya Semakin banyak member Semakin banyak emoji yang bisa gue tambahin Tapi sekarang udah banyak Udah termasuk banyak gue Oke Victory road Kita mulai Bundir ya Disini kita lawan semua ya guys ya Pintu gerbang neraka Ini neraka hawiyah Bersing Yuk Ini psychic ya kamu Nggak neraka jahannam Nggak neraka jahannamnya pokemon league Ini neraka hawiyah Randomizer switch gue harus di CFW 6 juta bayar Randomizer tuh game-game 3DS Game-game switch Bisa Tapi harus di CFW Di CFW Berarti gue gak bisa online Berarti gue Modal tumbal catrice Lo kalo mau modalin 6 juta Boleh deh Ya namanya juga randomizer Randomizer mah root 1 ketemu lugia Juga bisa Tapi ya itu switch Lo harus di CFW Terus Ngerandomizernya kan Lo butuh orang yang Ngingin encodingannya Ngerandomizer Lo kira ngerandomizer game Gampang Emang lo kira ngehack Beli jadi di toko Nggak ngehack tuh Pake program segala macem Ribet anjir Yang 3DS aja pake PK 3DS PK hacks lah Ubah kode ini Kode itu lah Wah gila lo Orang randomizer Nge-crack sendiri Game ori nih Lo pindahin Kasetnya lo harus Beli alat lagi tuh Buat pindahin ke PC Lo crack tuh Lo kecah Kodingan ada yang lo ganti Ada deh alatnya segala macem Kalo yang switch ya Udah gitu switch lo harus Berarti gue harus beli Switch satu lagi Terus switch harus di CFW BDSP bisa dimainin Di Nintendo Switch Lite Nggak? Bisa dong Itu sama kayak Kamu nanya Game Uncharted tuh Bisa dimainin Di PS4 Slim Nggak? Atau harus PS4 Pro Max Relixier Akhirnya dapet item orang kaya Dari tadi dapetnya Lepa Berry Lepa Berry Mulu ya Item orang miskin Gitu Oke Itu atas Rare Candy tuh Nah Nah tuh ke atas sana Itu Rare Candy tuh Kalo gak salah tuh Kalo tidak salah Nah Gini 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 Gitu Tampak lewat Bang Terus Ini Mau ini dulu Bawah Kiri Gue beli Nintendo Switch Berapa tahun yang lalu guys Jangan disamain Switch gue Gue switch V1 Yang dulu Gue belum ganti switch lagi Sampai sekarang Switch Yang pertama-tama itu loh Dulu malah Oh gue dulu ganti switch Dulu pertama switch gue tuh Switch Mario Odyssey Yang warna merah semua Abis itu Nggak kepake Gue belum nge-YouTube kan Nggak kepake juga Gue jual ke temen gue Abis itu gue beli switch V1 Switch gue yang OG V1 Merah biru Makanya gue saranin ke kalian Kalo misalnya pengen beli switch Kalo misalnya kalian Nggak urgent-urgent banget Ya switch light aja Cuma yang jadi masalah Switch light itu kan Dia handheld ya Maksudnya Mainnya gini Gitu Kalo misalnya Apa Dipake terus gitu Analognya bisa drifting Jadi Mainnya Kalo bisa Tetep Harus hati-hati Gitu Makanya lo pake controller Gini Tapi kan Jadi aneh juga Switch light Tapi Ya gitulah Tuh tanya Jovita tuh Atau temen-temen yang lain Yang pake Switch light Lo kalo mau beli switch light Tetep Beli ginian Beli controller Jadi mainnya pake controller Untuk Demi Menjaga Demi menjaga Biar nggak ngedrift Analog Ini kesini Switch outlet Nggak dijual sekalian Madoka Yang nggak tau Pokoknya gue liat Harga switch oilnya tuh 6,6 juta Ada yang jual 5 jutaan Nggak tau Beres Itu veteran Veteran berarti gue ke atas dulu kali ya Eh Nggak bisa lagi Salah gue Goblok Ini seriusan Tulisan ini bacanya Anjir Nih ada I I Terus Nih Beneran Ini bacanya Veteran Clayton Kadang gue tuh pengen Udah lah Gitu lah Capek 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 banget Cocok Kamu Kita kebawah Abis kebawah kesongan Masih jauh banget ya Anda Yaudah Gue nggak ada yang gue skip lagi Berarti Nggak ada yang bohong Tetep aja gue skip Iya Lu pada pengennya Gue level 100 Cheat rare candy Apa serunya guys Victory road banget Anaknya aku tuh Sebenernya bisa nge-cheat tau guys Bukan nge-cheat sih Nge-glitch Tadi gue udah nge-story di instagram Yang belum follow instagram Follow dulu Buat update Update Nah rare candy kan Betul Jadi ada glitch Yang langsung Keshamein ke belakang Sama Jadi Cara nge-glitchnya Katanya Pas trainernya nengok Lo Lo pencet air Nge-surf Nanti lo bisa nembus tembok Surf di Jalanan begini Lo tetep nge-surf Terus nembus Ada yang udah nemuin lah Pokoknya glitchnya Pengen gue coba sih Sumpah Nanti lah Terus bisa softlock juga Aduh parah deh Mungkin nanti bakal ada patch nih Buat nge-fix itu semua Gue juga nggak ngerti deh Si Ilca Ilca ini ya Kenapa dia begitu ya It's a large waterfall Ayo dong cepet dong Gue pengen cepetan Nyampe ke Elite Four nih bang Pengen banget lawan Elite Four dulu nih Turun sini nggak ya Apa lawan Dragon ini dulu Turun dulu deh Turun Turun dulu bang Turun bang Turun bang Ambilin dulu bang Apa nih Wah Waduh Kalau di Nemo Bisa Setelago Disini nggak bisa Mohon maaf Para penonton Tidak bisa Bang 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 Eh Dragon Tamer Andre Pake apa nih Oh Gak Lama kan jadi garcom Baru ngerasain ya Ngelatih Gak Sampe budek di Victory Road Anda ya Susah Ngelatih jadi garcom Tuh Keburu pensiun loh Jadi Dragon Tamer Lenskaw itu Oke udah beres Ada lagi Big Mushroom Ini apa nih Kesana nih Apakah ada item lagi bang Oh enggak Nggak ada gunanya Ini buat balik ke awal Iya dia punya poison Jeb ya Bener juga Mati dulu Angarde gue Kalau ke outspeed Hah Pake apa ya Lawan tuh Garcom ya Ya mau nggak mau Gastrodon sih Gastrodon Gue Ice Beam Tapi ya Ceberry nyala Terus kurangnya Cuma seperempat Abis itu dia Swords Dance Ambil itu wafat Let me size you up You are going to become Even tougher You'll meet many-many Pokemon That's what you should be thinking Nah terbaru bisa kesitu Itu tempat siapa guys Tempat siapa ini Kiri dulu ya Wait Wait Apakah lompat Oh enggak Razor Cloud Item Pokemon Unite Ini dia Bang Unite bang 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 Unite bang Nah ini bang unite nih Ada itemnya tuh disini begini Namanya Razor Cloud Ini bakal naikin Crit Ratio Bisa kasih ke Star Upward deh Boleh Shaman Reggie Rock Ngaco lu semua Terlebih kalian yang voting Bukan aku yang mau Kok pake Infernav Kalian yang milih Aku kan ngikutin kalian Aku kan anaknya ngikutin viewers banget Naik Ke puncak gunung Gunungnya siapa Oke berarti ini Ini dorong atas Dorong bawah Dorong tengah ke atas Cocok Ish cocok Ini yang saya perlu Dark Pulse Untuk ngeflinch Cocok Nggak ada yang bisa lagi Nggak jadi berguna Gitu loh Kapan cosplay jadi Kuki Aduh gue mau senam dulu Sama Kuki ntar Gue mau senam dulu Sama Kuki Eh jadi Kuki Gue mau senam dulu Sama Kuki Ntar Senam ini SKJ Susu kental Oke yuk Kita sampai teman-teman Di pintu keluar ya Anda kira ini pintu keluar Dari neraka Hawiah menuju surga Nggak Ini pintu keluar Dari neraka Hawiah Menuju neraka Jahanam Sampai teman-teman Di perhelatan terakhir Har-har 8-6 Is now playing Pokemon Unite Seperti ini dia kena mental Main Pokemon Brilliant Diamond Dia rehat sejenak dulu Hyperpotatus ya Main Unite dulu Hyperpotatus Jadi kita Sampai Di neraka Jahanam Ini beneran Jahanam banget Keliatannya doang bagus Tapi enggak Ini brengsek teman-teman Pokemon League The final place For us all For us all And we gonna die Gonna fucking die Jadi inilah Perhelatan terakhir kita Teman-teman Apa yang harus dibeli Timerball Kayaknya butuh lagi Anjing Timerball Emang gue mau ngapain Perasaan gue pengen lawan Ini Champion Kenapa beli bola Nggak apa-apa Emang kadang kalo ngeliat Yang lain-lain tuh Kalo kita ke mall Tujuan awalnya Pengen beli apa Yang dibeli malah apa Biasalah Mumpung lengkap guys disini Biar gue gak bolak-balik ya 30 Oke udah lengkap semua bola Baru kita beli Heal-healan Kita butuh Hyper Potion itu Mungkin 40 Nggak bercanda ya Terlalu lebay 30 Kayaknya kebanyakan juga Tapi gak apa-apa Ada Max Pot juga Kayaknya Hyper Potion Kebanyakan 30 Kenapa gue gak beli Full Restore Full Restore aja deh 6 x 3 18 Gue butuh 18 Lebay banget Gak ini lebay guys Nggak usah diikutin Revive 7 Yaudah Revive 7 gak ya Kok gue merasa kurang ya Revive juga nih 18 Revival Herb gue berapa ya Ayo guys Kita mulai guys Revival Herb gue berapa ya Oke bentar Revival Herb gue ada 5 Oke Max Revive 5 Apa kita mau culas ya guys ya Kita culas kali ya Mau culas gak Kalo mu culas Gue bakalan setup Light Screen Reflect Ke Garde Gue mu culas Gue mu culas Shadow Ball nya gue ganti berarti Shadow Ball nya gue ganti Light Clay Biar mampus dulu ya Rare Candy ya Rare Candy kita ada berapa 4 Oke Yang under level Ini ya Rose Rate Udah ya Udah guys ya Siap ya Gini ya Oke Kita mulai teman-teman Kita sudah tiba Di Elite 4 Pokemon League Total main 21 jam Lama juga ya Oke Ya Wuh Kamu nih Ah 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 Memaham Malaikat maut Ah Beban Beban Jancok Jancok Kita tunjukin aja Si beban Biar dia pulang Nangis kemanya Mampus Kita coba strategi goblok Ini lawan beban dulu Reflect Mau setup kita Ayo kita setup Let's go Kita setup Mati Mati lu Nah Lagi 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 nih Ayo Pelak Waduh Ah Sakit banget Au Au Makan nih tembok ya Hmm Ampus Pelak Au Cubit aku bang Sakit 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 Beban Beban Akhirnya jadi Staraptor juga ya Guys ya Geli Geli Udah rain dance Rose red Rose red Rose red Rose red Rose red Ngebut Cuma kamu rada ngebut nih Makan nih ya Burung Beban Kok dia ngikutin sih timnya Staraptor Rose red Ngikutin dia Nah Nih makan nih Haduh Rain stop Berhenti Kamu gak pake ini ya Gak pake batu itu ya Dem Dem Apa tuh Nah itu pokoknya Yang durasi rainnya tuh jadi 7 turn Gak Gak pake Oh emang gak pake lah Orang beban Semayan ya Dapet XP Rapidash Rapidash Nih Gastrodon Demrock Demrock Itemnya Demrock Beban ya Tuh dikasih tau sama viewers tuh Demrock Beban Earth power apa Skull pilih Earth power apa Skull Earth power deh Megahorn Au Sakit banget bang Empoleon Empoleon Biarin Gastrodon Cakep banget Pingwin Yo Lagi yo Siapa ini Aduh mati Gak jadi bang Mati bang Mati bang Ampun bang Gak jadi mati bang Masih kuat bang Itu udah kali 4 loh bang Inget bang Inget bang Itu Grass Note Kali 4 bang Kali 4 segitu guys Oke refleks gue mati Cabut dulu bray Lo orang asik banget bray Tapi gue harus cabut Sorry banget bray Lo orang asik Tapi gue harus cabut dulu bray Ey 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 Quick cloud Quick cloud Lo orang asik banget bang Tapi gue cabut bang Reflect gue udah abis Sorry Udah gak seru Jadi harus di intimidate dulu Biar Santai dikit bang Grass Note Asik Lo orang asik banget bang Sumpah Iya 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 Oke Ini pemanasan guys Tenang Harap bersabar Ini masih pemanasan Ya lawan bebannya Kita udah mikir Gimana lawan si Babi ya Crunch Nah Comingson lagi Comingson kedua ini Siapa nih Comingson kedua nih Welcome to trainer Oke crunch Dapet juga lo crunch ya Snorlax Moonslax anda sudah menjadi Snorlax Ini meresahkan Waduh Emote Snorlax Baru lo pada spam Emote Snorlax Dari tadi Spam emote Snorlax Keluar beneran Mati gak ya Mati bang One shot bang Oke bang Siap bang Lo orang paling keren bang Emang bang Beban Gak salah Gak sia-sia gue namain lo beban ya Oke Calm mind Gak usah Gak usah Gak usah Tidak usah menenangkan pikiran Tetaplah menjadi monyet api yang brutal Terima kasih beban Jasamu akan gue kenang selalu ya Tapi kamu bukan Protagonis yang jago disini Ya Protagonis yang jago itu cuma blue doang Bisa jadi champion Sisanya jadi figuran aja ya Terus dia cabut Dia ngambek Saatnya kita heal Baru kita memasuki Acara pada hari ini Acaranya baru mulai Ya Baru mulai guys Chat Apakah kalian Siap Let me confirm that you are qualified to challenge the Pokemon League To do so I'll need to examine the gym badges you gathered from around Sinnoh Orberg Eterna Veilstone Pastoria Hardhome Canalift Snowpoint Dan Sunny Shore Sudah 8 badge teman-teman Jadi alangkah baiknya Kalau kita semua menghentikan cipta Karena kita akan memasuki Lapangan upacara Terima kasih sudah menonton